Ketika keimanan kita sedang turun atau lemah Apakah mungkin kita bisa menjadi seorang munafik Nah khatipullah rahmatullah Munafik pada dasarnya itu dia tidak beriman Pada dasarnya dia tidak beriman Itu yang asli Orang munafik itu asalnya beriman atau tidak? Tidak Maka di saat keimanan kita menurun Insya Allah tidak menjadikan orangnya itu munafik Maka dalam kondisi seperti ini Cari sesuatu atau obat untuk meningkatkan keimanan tersebut Yang bisa dilakukan adalah Satu meminta nasihat Kepada orang Kepada guru Pada orang lain Untuk menasihati kita ketika kita masak-masak dor Itu boleh Karena dimana di saat sedang menurun inilah Setan juga akan mengganggu Akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Kalau bisa dia suruh bermaksiat Maksiat Bahkan kalau keimanan itu menurun Keimanan itu menurun Al-imanu yazidu wa yunghus Iman itu bisa bertambah Dan juga bisa berkurang Bertambahnya dengan ketaatan Berkurangnya dengan kemaksiatan yang dilakukan Di saat bermaksiat ini dong Kita harus tahu Ada khauf tadi Takutlah terhadap azab yang Allah siapkan Dari kemaksiatan yang kita lakukan Itu turunnya Lemahnya iman seperti itu Bukan malas-malasan Beda lah ya Malas-malasan dengan iman yang turun Malas Malas habis sholat Saya kok malas gak bisa beraktifitas Beda dengan orang yang Melakukan maksiat Itulah kondisi Dia iman sedang turun Karena kalau dia tahu Kalau kita Saya tahu Bagaimana pedihnya Dari maksiat yang kita lakukan Azab dari maksiat yang kita lakukan Tentunya kita akan mempertimbangkan Melakukan maksiat tersebut Kita akan takut untuk Melanjutkan maksiat tersebut Nah setan itu akan menutup Menutupi ketakutan itu Yang ada adalah Kita dibuat berani Gak apa-apa Sebentar 5 menit saja Tambah lagi 5 menit Belum juga sampai malam Belum juga ngantuk Ayo lanjutkan terus Takut Nanti kan Allah akan menyiksa Gak apa-apa Nanti di istighfar saja Nanti selalu taubat saja Nanti taubat saja Dan sebagainya Itu godaan setan Ketika kita sudah selai bermaksiat Setan akan menjadikan kita lupa Untuk beristighfar Lupa untuk meminta ampunan kepada Allah Lupa untuk bertobat Lupa untuk melakukan hal-hal yang baik Yang bisa menghapus dosa-dosa kita Itu yang akan dilakukan oleh setan Di kemudian Waktu kita ingat Setan akan menutupi lagi Gak apa-apa Itu sudah lalu Sudah lampau Gak usah dipikirkan Itu setan akan mudah seperti itu Khauf dan roja Takut dan haram Takut kita Takut Bahwa Perilaku yang buruk kita Akan diadab oleh Allah Tapi roja Bagi kita yang melakukan keburukan Pernah bermaksud kepada Allah Kita memiliki harapan Untuk memperbaiki Dan Allah memberi kesempatan Untuk meminta ampunan Kepadanya atas dosa-dosa yang kita lakukan Termasuk kita juga Berharap kepada Allah Agar Allah menjawabkan kita Dari sifat-sifat orang munafif Kita sudah bersyahadat Berislam Maka komitmen berislam Harus kita laksanakan Dengan totalitas Sesuai dengan kemampuan kita Melaksanakan ketatan kepada Allah Selamat menikmati Selamat menikmati